eh.. maaf itu.. jangan.. jangan dipencet-pencet nanti.. iya.. rusak lagi.. ini di.. pake di.. untuk apa? emang aku pilot? bukan.. maksudnya biar suara gua kedengeran ini aja kan udah denger aku? iya tapi kan lebih enak kalo pake beginian lebih konsentrasi kita buatnya lah orang gini aja denger kok? iya.. ini acara apa sih? ini.. aku sering liat di youtube ini trending nih padahal ngobrolnya apa-apa yang diobrolin ngobrolnya penting loh.. gua ngundang-ngundang orang-orang penting loh.. kadang-kadang ada menteri ada apa gitu loh.. beneran.. ini pertama kali aja pengen liat tentang kehidupan preman seperti apa karena lagi jaman ini begal payudara lah hubungannya apa? lah kan.. preman.. iya.. begal payudara.. aku gak main-main yang kayak gitu ya.. lah.. kan begal payudara yang lakukan preman.. masalahnya.. beritanya sekarang lagi banyak tentang begal payudara.. gua lu sebagai preman.. orang yang begal kok aku yang kena.. lu gak pertanggung jawaban sesama preman.. karena ada.. ada pegawai gue.. dia ngajuin komplain gara-gara.. terbegal payudara.. dia nangis-nangis.. ya tapi kan bukan aku pelakunya.. kenapa aku yang kau bawa kesini om.. ya tapi kan lu tau.. lu kenal temen-temen lu harus tanggung jawab.. itu.. cewek masih nangis-nangis sekarang ya.. udah di begal.. lagi enak-enaknya ditinggal.. ya kan bukan aku pelakunya.. ada-ada aja.. balai aku ah.. lah.. jadi mau bagaimana nih? gua mau.. gua.. gua.. mau bicarain tentang begal.. iya.. tapi aku bukan begal.. gak pernah aku nyuri motor orang.. ya lu krianya apa? aku malak.. malak sama.. sama kan.. begal.. apa bedanya malak dengan begal beda? malak minta duit.. begal? begal.. ngambil motor.. sekolah aja yang tinggi.. cuman itu aja pun gak tau.. salah orang gitu.. salah.. balik aku.. ya maaf ya.. oh.. apa pun.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. close the door.. Faris wey.. hey.. apa kamar bro? gila dong.. alhamdulillah om.. sama om.. kalau om udah lama kan aku juga.. boleh tolong dipakai? oh iya.. boleh om.. wah yang ini enak ya.. tadi gua.. ketemu.. mirip sama lu tapi.. wah ada suara om disini.. nah enak kan.. tadi gua ketemu orang mirip sama lu tapi.. resep banget gitu loh.. nah itu.. anak-anak bandal itu.. jangan dihiraukan lah.. emang begitu dia? iya.. oh.. tapi bro.. lu kenal banget sama karakter tersebut kan? oh kenal kali.. kenal banget kan? iya.. itu yang meresahkan masyarakat-masyarakat Indonesia.. dia itu orangnya.. dia orangnya? iya.. kenapa gak ditangkap polisi ya? itu lah.. gak tau.. dia belut itu.. licin.. susah ditangkap itu.. begal? iya.. enggak.. oh dia gak begal.. malak.. iya.. narkoba gak? oh enggak.. jadi kerjanya hanya.. dia malak.. ngerampok.. ya.. paling gangguin cewek.. udah itu aja kerjanya gak ada yang lain.. masih level-level.. masih level-level rendah lah dia itu.. jadi belum perlu harus diciduk gitu.. belum perlu ya.. belum harus.. kalau gitu.. sama Farisnya saja.. oke.. Faris.. gue.. salut lu sama lu.. tapi serius lu.. gue tuh.. seneng kalau ketemu lu dari dulu.. pertama kali.. jadi pertama kali gue ketemu dia itu.. pada saat itu.. gue lagi.. kita bikin.. collab bareng youtube ya.. oh iya betul.. di gym.. satu di gym.. satu di kursi panas.. satu di kursi panas.. satu lagi.. The Baldis kalau gak salah.. The Baldis pernah.. iya.. 3 kali.. terus gue di youtube lu itu.. sekali pada saat gue di ikat di kursi.. iya bener kan.. di ikat di kursi.. sekali lagi gak jadi.. gak jadi.. gara-gara.. dia dateng dari pagi.. set.. hujan.. terakhir gak ngapa-ngapain gitu kita om ya.. gak ngapa-ngapain kita ya.. beli makanan doang.. ngobrol sampai sore.. dari pagi sampai jam 5 sore.. dan hujannya tidak berhenti.. sedangkan.. cara dia buat.. video adalah sketsa yang bener-bener harus ada.. setting dan sebagainya.. iya betul.. dan akhirnya tidak jadi bikin apa-apa.. iya.. utang 2 collab om sama lu.. bener juga gue yang utang sama lu.. gue tambah lagi satu ini.. oh iya.. iya bener.. jadi gue utang 3 kali collab sama lu.. iya.. iya betul.. betul.. mudahan aja lah.. kalau gitu lah.. supaya.. terus.. tapi.. pertanyaan gue begini.. banyak dibahas di tv-tv semuanya.. cuman yang gue belum tau adalah.. lu tuh dulu.. pernah susah kan? pernah lah om.. kenapa bisa jadi sukses begini ya.. hasil kerja keras aku kan om.. bukan tuyul ya.. bukan lah om.. kerja keras aku om.. ku gapai dari bawah.. merayap-merayap.. aku sampe lah keatas.. tapi gimana caranya bisa kayak begitu.. lu tuh kan dulu katanya supir.. iya betul.. supir apa nih.. supir salah satu.. artis juga dulu.. komedian Diki Chandra.. bukannya pernah supir mikrolet juga katanya.. gak.. gak pernah.. gak pernah.. itu siapa yang bilang biar kupukul mulutnya.. ada orang bilang katanya lu pernah nyupirin bemo om.. gak ada om.. gak pernah.. gak ada.. sumpah gak ada.. supir pribadi aku.. agak kelas aku.. supirnya Diki Chandra.. iya.. Diki Chandra bawa bemo.. mobil.. mobil pribadi bukan bemo.. kenapa lu bisa jadi supirnya deh.. iya kan aku ngelamar.. lu ngelamar.. iya.. sebelum jadi supir ngapain.. sebelum jadi supir aku nganggur.. nganggur dulu.. sekolah? sekolah aku di Aceh.. sekolah di Aceh sampai.. sampai SMA.. sampai SMA.. sampai SMA.. tanpa sekolah aku pernah jadi Satpam.. di Aceh.. selama 8 bulan.. beres jadi Satpam.. ketika itu.. orang tua aku.. yang cowok.. kerja di salah satu pabrik kelapa sawit.. sudah pensiun.. jadi aku pulang duluan.. jadi aku pulang duluan.. ke kampung mama aku.. kebetulan mama aku orang Garut.. bapak aku orang Aceh.. tinggal di Aceh Tamiang.. ketika bapak aku pensiun.. pulanglah kita semua ke Garut.. iya.. tapi disitu aku duluan yang pulang.. baru orang tua.. nah.. nah aku pulang duluan ke Garut.. itu sakit apa itu? pulang kampung.. bukan pulang ke.. tolonglah.. pulang kampung.. iya pulang kampung.. pulang ke kampung.. kampung halaman.. pulang duluan.. iya.. bukan mati ya om.. bukan ya.. bukan.. ngerti-ngerti.. pulang duluan maksudnya.. iya.. enggak.. kan gak ada cerita aku sakit.. tiba-tiba om mengucap kayak gitu.. kan kaget aku.. iya betul juga.. jadi pulang kampung ya.. iya pulang kampung.. sendirian itu.. iya.. pulang kampung.. dari awal ku ceritakan.. mama aku orang Garut.. bapak aku orang Aceh.. ketika bapak aku pensiun.. aku dipulangkan duluan ke kampung.. bukan.. mati.. bukan meninggal.. ah.. cemana nih.. ini mau cerita tentang.. suksesnya.. seorang Paris.. iya om.. jangan emosi dong.. enggak.. oh om yang buat emosi.. om bilang aku meninggal.. enggak ada yang bilang meninggal.. gue nanya aja.. tadi ngucap.. ngucap apa.. sakit apa.. ha.. iya.. enggak ada yang kena musibah.. aku cuma pulang kampung.. cuma pulang kampung.. iya pulang kampung.. oh.. ya kalau pulang kampung kan.. gak perlu diceritain kan.. tapi kan tadi nanya.. apa hubungannya pulang kampung sama sukses.. kan gua.. perjalanan sukses lu gitu loh.. maksud gua ya.. aku kan pulang.. pulangnya pulang duluan.. jadi ceritanya pertama kali nih.. kuceritain om dedy.. oh iya iya.. dari awal kuceritain.. denger gak sih om? nah.. itu dia.. iya udah.. mulai.. pulang kampung nih.. iya pulang kampung.. terus di Garut.. di Garut.. dan gurur aku beberapa bulan.. enggak kerja apapun.. enggak kerja.. enggak ada kerja aku.. aku makan aja minta-minta sama saudaraku dulu.. serius om.. serius om.. makan minta-minta sama saudaraku.. sampai saudaraku.. ini.. ini kita kalau serius ya.. enggak bercanda ya.. iya serius.. orang tua susah berarti.. susah.. hanya.. orang tua aku tuh.. hanya karyawan swasta dulu.. di salah satu perusahaan pabrik sawit.. di Aceh Tamiang.. ya gajinya enggak seberapa loh om.. nah.. ketika pensiun.. ya uang pensiunnya juga enggak seberapa kan.. ke Garut enggak ada kerjaan.. ke Garut enggak ada kerjaan.. aku dari Aceh Tamiang.. ke Garut itu bawa duit 800 ribu cuman om.. cuman 800 ribu.. iya.. itu sekeluarga berapa orang? aku sekeluarga itu.. 5 orang.. oke.. kenapa harus pulang ke Garut pada saat itu? nah.. karena orang tua aku tuh udah.. sama-sama sepakat pengen tinggal di Garut.. enggak di Aceh.. enggak di Aceh lagi.. ini keluarga 5 orang dengan duit cuman 800 ribu.. aku sendiri.. oke.. iya.. aku dikasih.. duit 800 ribu dari Aceh ke Garut.. kan memang enggak ada otak bapak sama emak aku dulu tuh.. masa 800 aku dikasih.. enggak bisa ngapa-ngapain aku om.. dua minggu.. lenyap duitnya.. habis.. habis.. terus habis ngapain.. habis aku minta-mintain duit saudaraku.. bang ada duit 10 ribu.. mau merokok aku bang.. ya gitu-gitulah.. oke.. makan aku.. aku kelilingin itu rumah keluarga aku.. oh ini udah pernah aku minta makan.. ini udah pernah minta makan.. serius.. iya serius om.. sampai.. dirumah tante aku.. aku bilang.. tante aku.. boleh minta makan.. boleh.. cuma giginya merapat.. boleh.. iya.. gitulah dulu ceritanya.. akhirnya orang tua pindah ke Garut juga.. akhirnya orang tua pindah ke Garut juga.. kerja mereka di Garut enggak? enggak enggak kerja.. pensiun aja.. pensiun dari Aceh itu.. pindah ke Garut enggak kerja.. berarti beban makin banyak dong.. beban makin banyak.. dan.. waktu pindah ke Garut itu pun.. bapak aku jatuh sakit lagi.. oh.. jatuh sakit.. jadi kanker leher bapak aku kan.. oh iya.. serius.. sekarang.. sekarang udah enggak ada.. udah enggak ada.. gara-gara itu.. dan pada saat jatuh sakit itu.. lu enggak punya duit.. enggak punya duit.. aku masih jadi supir.. itu udah kerja dengan Diki Chandra.. iya udah kerja di Diki Chandra.. masih jadi supir.. dengar kabar bapak aku mau operasi.. sampai 3 kali operasi bapak aku om.. 3 kali operasi.. yang.. 2 kali operasi ini.. udah jual semua-semuanya.. tanah.. harta-harta udah dijual.. udah enggak ada lagi.. terakhir.. yaudah.. bapak aku dibiarin.. karena udah enggak ada uang berobat lagi om.. karena kita tuh baru pindah.. mungkin BPJS belum ada.. jaman itu BPJS belum ada.. belum ada.. jadi udah.. bapak aku dibiarin aja gitu.. paling obat-obat ya.. obat-obat biasa dikasih.. obat-obat warung.. buat nahan sakit.. buat nahan sakit gitu-gitu.. ya akhirnya.. ya sampai lah.. bapak aku enggak tertolong.. enggak terobatin.. dan itu lu belum terkenal? belum om.. belum jadi apa-apa.. aku mesti jadi supir.. menyesel banget tuh.. iya.. gitu lah om.. nah itu dari sana.. dari Diki Chandra.. lu ke Jakarta.. lu ngelamar kerja sama Diki Chandra.. dari mana lu tuh.. ada Diki Chandra.. nah waktu aku di Garut tuh kan.. selama 5 bulan aku tuh kan.. nganggur.. jadi aku suntok lah om.. suntok ku telpon lah mamakku.. mak.. udah gak betal lagi aku disini gak ada kerjaan.. kebetulan mamakku.. punya kenalan.. seorang tentara.. oke.. dinas di Aceh Tamiang.. di tempat aku tuh.. dinas.. orang Garut.. ditelepon lah sama mamakku tentara ini.. tanya-tanya kerjaan.. kebetulan tentara ini punya adik.. yang tinggal di Garut.. nah ditanyalah sama adiknya.. terus lah.. hubungin lah adiknya sama aku kan.. udah ada kerjaannya di Bogor.. kata dia.. yaudah dibawa.. dibawa tuh awalnya aku gak tau mau kerja dimana.. kata dia.. yaudah ikut aja kerja.. eh ternyata sampe rumah bosnya.. rumah Diki Chandra.. itu Diki Chandra.. dan lu tau gak pada saat itu dia siapa? tau.. maksudnya dia terkenal apa.. ini Diki Chandra tau? ya tau.. oh ini Diki Chandra.. oke.. lu kerja disana.. selama.. selama.. 2 tahunan.. selama 2 tahunan.. iya.. dari tahun 2016.. aku sampe.. 2018.. awal.. oke.. gak sampe lah 2 tahun itu.. gak sampe 2 tahun.. lu berhenti akhirnya kan.. kenapa lu berhenti lu? karena aku memutuskan untuk menjadi content creator om.. nah kok bisa.. lu kan jadi supir nih.. iya.. nah ini menarik nih.. kok bisa jadi content creator? nah waktu itu kan aku.. ya.. jadi supir tuh kan.. bukannya gak bersyukur om kan.. gajinya tuh paling.. ya.. buat makan aja.. buat makan.. buat rokok.. aku gak bisa berkembang kan.. disitu-situ aja.. kebetulan aku punya kawan yang content creator om.. nah.. punya kawan yang content creator.. jadi aku.. sambil nyupir tuh.. sambil liat-liat dia syuting.. pernah ikut main dia juga.. diajak syuting om.. tanya-tanya lah.. macam mana itu dunia creator.. dijelasin sama dia.. gini-gini.. yaudah akhirnya aku.. buat video sendiri om.. nah.. buat video sendiri.. sambil nyupir.. menyupir.. terus.. udah senggang dikit.. aku buat video.. ya buat video-video kecil.. kamera dari HP dulu.. terus.. eh aku.. pengen ku seriusin ini om.. itu.. tapi lu udah publis tuh pada saat itu.. instagram atau apa? udah aku publis di instagram.. di instagram? iya.. dan bagus.. bagus.. banyak yang suka.. udah jadi mael belum? udah jadi mael.. udah jadi preman? belum.. masih awal-awal video.. masih karakter sebagai.. ya maele biasa.. belum jadi preman ya? belum.. belum kaleng-kaleng tuh.. belum.. nah terus lu berhenti dari supir.. gara-gara itu.. iya.. nekat lu.. ya mau gimana om.. aku.. waktu itu yakin aja.. wah ini aku yakin besar aku nih.. kan lu pada saat bikin konten.. buat instagram dan sebagainya.. walaupun ada yang suka.. duitnya gak ada.. belum ada dong.. nah itu aja om.. ya betul.. endorse belum ada.. semua belum ada dong.. lu cuma.. video lu ditonton orang gitu doang kan.. iya.. nah terus gimana lu? nah aku berani-beraniin aja om.. berani-beraniin.. aku yakin.. wah ini aku besar nih.. aku seriusin terus.. buat-buat video terus.. akhirnya ada tuh.. satu endorsement.. online-online shop.. masuk.. jadi adalah untuk.. uang untuk nyambung aku makan.. merokok gitu-gitulah.. nah ini video.. awal videonya apa? maksudnya komedi gitu.. komedi juga.. tapi belum di youtube aku.. masih di instagram.. masih main instagram.. oh.. nah kan awal-awal lu bikin video itu.. masih belum ada endorse.. masih belum ada.. produk masuk dan sebagainya.. ketika lu bikin video begitu.. terus lu berhenti dari supir.. lu bikin.. nyambung hidupnya gimana? nah aku utang-utang dulu makan.. balik lagi? iya.. terus gak ada kerja nih kan.. putus kerjaan gak juga gak ada.. nekat.. udah lah aku putusin kerjaan ini.. numpang lah aku di rumah kawanku.. numpang.. dia ngasih.. sebenernya bukan di rumah dia.. dia ada satu ruku kosong.. jadi aku tinggal di ruku kosong tuh aja.. nah.. itu duit gak ada aku om.. oke.. makan aja tuh om.. makan nasi putih.. lauknya nasi putih juga.. nah.. iya om.. aku makan aja.. pernah aku om.. udah gak ada duit kali.. jadi lapar aku tengah malam.. ku minum air banyak-banyak.. biar aku kenyang.. biar kenyang.. biar kenyang.. iya dulu memang susah kali aku.. dompet aku kosong.. ku isi dompet lagi biar tebel.. kayak gitu lah om.. makin susahnya aku om.. tapi maksud gua kenapa lu gak.. lu kenapa gak.. oke gua give up aja nih.. gua mendingan balik lagi.. jadi supirnya di Kicandra gitu kan.. udah jelas ada duitnya kan.. udah jelas selalu hidup kan disana kan.. iya.. tapi aku sih.. yakin aja waktu itu.. entah kenapa om.. aku yakin.. 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 kalo.. pas lagi syuting.. kadang kan belum ada uangnya tuh om kan.. aku panggil lah kawan-kawanku.. eh tolonglah bantukan dulu ini.. kalian rekam kan dulu aku nih.. udah.. derekamin.. kebetulan kawan-kawan disana lu mau bantuin.. eh.. ketika ada endorsement masuk tuh.. yang online-online shop.. ya.. dulu harganya paling 300 ribu om.. aku traktir lah orang ini.. udah.. aku bayar lah hutang aku untuk makan.. ya gitu-gitu om.. nyambung-nyambungnya gitu.. pokoknya bulak-balik lu sambung-sambungin aja gitu.. biar ketutup tambal-tutup tambal aja gitu ya.. iya betul om.. oke.. nah lu pada saat berhenti dari Diki Chandra.. lu ngomongnya apa sama dia? masa mau bikin konten? ya.. aku bilangnya waktu itu.. ya pak.. mael pengen.. jadi konten kreator pak.. mael pengen berkembang.. tapi.. dia tau gak lu punya instagram dan itu jalan? dia tau.. tapi dia tuh.. dia gak tau kalau aku.. bisa nulis cerita.. bisa punya ide-ide untuk cerita video.. youtube.. ah.. apa.. instagram.. dia tuh gak tau.. nah taunya.. dia tau aku punya instagram.. kadang liat-liat video-video mungkin.. dipikirnya biasa kan.. oh bikin-bikin video biasa nih.. kreativitas.. ternyata aku.. jalan terus.. itu mungkin dia gak nyangka.. aku konsisten terus buat video-buat video.. sampe aku naik.. akhirnya lu gimana ngomongnya apa dia? akhirnya waktu mau keluar itu.. aku bilang aja.. aku pengen berkembang.. bukannya.. bukannya gini.. oh pak.. aku bilang.. ya bukannya gak menghargai kerjaan yang udah bapak kasih.. tapi aku pengen berkembang disini.. pengen jadi konten kreator.. dia pun bilang.. ya dia pun support.. yaudah gak apa-apa.. kata dia.. bapak liat.. ma'il nih punya bakat.. kayak gitu.. ya dikasih akhirnya.. udah.. cuman aku gak dikasih pesangon om.. hahaha.. aku cabut-cabut aja.. tapi aku ditawarin tempat tinggal sama dia.. udah sementara mau bikin-bikin video.. tinggal aja disini dulu.. oh bagus loh.. ah bagus.. tinggal aja tuh.. udah di rumah kan ada mes.. mes-mes karyawan dia.. tinggal aja disitu.. karena aku kan gak enak.. udah.. gak kerja lagi.. tinggal disitu gabung-gabung.. takutnya.. tapi tetep dikasih tempat tersebut.. tetep.. jadi lu masih tinggal disana gak tapi? enggak.. aku milih numpang di kawan aku.. kenapa lu gak mau tinggal di tempatnya di Kicandra? nah itu gak enak kan.. ngerepotin.. aku kan kalo ditinggal disana.. pendapatan aku belum ada.. otomatis aku tinggal disana.. aku nyala kan lampu.. listrik kan.. terpakai juga itu kubuat nanti.. nah lu sama Diki Chandra sekarang gimana? eh ini matiin gimana? nyala terus deh tadi.. lu sama Diki Chandra sekarang gimana? hubungan baik-baik aja om.. baik-baik aja om.. iya.. bahkan aku sering ke rumahnya silaturahmi.. oh iya.. cerita-cerita.. kenapa-kenapa bisa.. bisa.. ada kayak.. masih deket sama Diki Chandra ya? kan.. dia tidak punya jasa apapun untuk anda.. atau dia punya jasa buat anda.. oh punya om.. nah dia kadang-kadang waktu aku.. lagi nyetirin dia tuh.. dia tuh.. ngerangkan.. ngasih tau lah.. ini komedi tuh seperti ini.. cara nulis komedi tuh.. cerita alur komedi tuh.. seperti ini.. gitu-gitu.. kadang dia lagi.. malam lagi ngetik.. bikin alur.. aku tawarin kopi.. pak ngopi pak.. boleh gak? abis siap bikin kopi.. aku duduk di sebelahnya.. ngeliatin dia nulis.. gitu-gitu.. lu memang mau belajar artinya? iya.. memang pengen.. pengen berkembang lah aku dulu.. di dunia kreator itu.. jadi aku.. nyuri-nyuri ilmu lah.. dengan cara buatin kopi dia.. terus duduk di samping dia.. perhatiin dia.. nulis.. oh gini cara nulis.. dan lu mau belajar kreator.. gara-gara ngeliat temen lu.. yang jadi konten kreator? iya.. aku tanya.. cemana duit konten kreator ini? oh kental kali.. kata dia.. oh mak ngeri kali kok ya.. aku bilang gitu.. iyalah.. aku sebulannya 10-10 juta gak kemana nih.. kata dia.. oh kugas terus lah om.. dan sekarang itu orang? maksudnya itu orang cemana? temen lu itu.. iya.. sekarang.. masih ada.. masih berjalan.. masih jadi konten kreator? masih.. cuma lebih sukses aku ya om.. wc.. hahaha.. tapi emang sukses banget loh.. dia dateng kesini.. pakai mobil mercy.. bayangin.. luar biasa.. jangan dibilang bilang bilang om.. luar biasa.. punya supir kan? ada.. wih.. luar biasa.. mantan supir yang memiliki supir.. wih.. cocok buat sinetron azab indosiar.. oh iya betul.. betul kan? iya.. alhamdulillah om.. lu.. tapi begitu lu udah sukses nih ya.. sekarang lu udah sukses.. udah terkenal.. orang-orang udah pada.. tau semua.. siapa yang paling.. lu inget siapa? iya orang tua loh om.. karena belum bisa bahagian bokap ya? iya.. dulu.. sebelum aku sukses.. dia tuh.. dek.. kalo punya uang kirimlah.. bapak mau berobat nih.. ke bandung.. aku gak punya duit saat itu om.. demi.. demi Allah aku gak ada duit.. oh macem mana ini bapak aku mau.. mau beli obat yang dari dokter om.. biasanya kan dia beli obat dari warung-warung aja.. untuk.. sakit lah nih lehernya.. apa tuh.. pereda sakit dari warung-warung.. iya gua gak ngebayangin eh.. nah itu.. dia bilang.. dia tuh kan udah gak bisa ngomong.. jadi dia kentik SMS.. dek.. tolonglah kirim uang.. bapak mau berobat.. gak punya duit aku om.. 200-200 ribu pun jadi dek.. kata bapak aku gitu.. dulu tuh.. dan gak ada yang dikirim.. gak ada aku kirim.. terakhir.. pas waktu gajian.. kukirim lah.. 300 ribu.. kukirim.. masih ingat aku dulu.. jadi dia gak sempet ngerasain lu sukses tuh? gak pernah.. gak sempet om.. aduh rasanya gimana tuh.. gak tau lah om.. dan udah gak lama bapak aku sakit.. mama aku jatuh sakit setruk.. tapi alhamdulillahnya aku udah.. udah kayak gini om.. keadaan aku.. oh udah begini.. udah begini.. aku udah jadi content creator.. aku udah jadi youtuber.. pendapatan aku lumayan.. alhamdulillah pendapatannya ada.. jadi bisa bawa mama berobat.. ah.. alhasil mama aku ya terobatin.. dari lumpuh sebelah sampai bisa jalan sekarang.. alhamdulillah aku bawa berobat.. kalo dulu sama sekali bapak aku gak.. gak kebawa.. gak kebawa berobat bapak aku.. gua nanya ya sorry.. tapi.. kalo lu ngomong.. gua ngomong kayak gitu.. lu ada yang ngerasa bersalah gak sih? iya ada om.. aku bersalah kali kok.. lambat kali aku sukses nih.. ah.. anjing lah dalam artinya.. iya.. maksudnya kan.. iya.. maksudnya.. maksudnya.. lu pasti pingin banget.. bokap lu ngeliat.. lu sukses gitu kan.. dan intinya itu kan.. lu pengen orang tuang.. liat lu sukses kan.. iya.. pengen kali aku tau.. bapak aku masih hidup.. ku bawa pulang.. parkir mobil di rumah.. bapak aku bilang.. oh maaf.. nek merci kau serangat.. jangan banyak cerita kau.. pake baju kau.. kita berobat.. pengen kali kayak gitu.. cuman.. gimana.. saya gak bisa dibalik.. iya.. mau gimana lagi.. tapi nyokap sekarang gimana.. kalo nyokap.. mama aku.. kalo tiap aku pulang dia nangis terus.. karena.. karena ya gini aku udah.. tiap pulang.. dipegang-pegangnya kepala aku kan.. nangis aja di peluk-peluknya aku.. karena kan.. aku dulu tuh.. ya bandel.. di Aceh tuh dulu bandel.. aku sering berantem.. dituntut.. bapak aku yang ngeluarin.. kok pernah.. pernah.. lu pernah berantem dituntut? iya.. sering.. dituntut sama siapa? jadi kan.. anak orang ku pukulin.. iya.. jadi dipisum lah.. dituntut.. gak terima orang tuanya.. udah dituntut.. bapak aku keluar duit.. sering kayak gitu.. kan lu mukulin anak orang gara-gara apa? alah.. gara-gara cuma.. dia ngeliatin aku lama kali.. oh.. kesel aja pokoknya.. mata kau.. gitu.. rupanya dia.. berani om.. berantem.. aku bilang.. mata kau.. apa kau.. balik dia rupanya.. aku mau lari udah.. takut kan.. masa aku lari.. aku duluan yang mulai.. yaudahlah berantem.. ya.. dia gak terima.. dia sering kayak gitu om.. kejadian.. berantem.. gitu.. jadi.. mama aku tiap pulang.. wah anak aku udah kayak gini sekarang.. jadi mama aku mungkin.. masih itulah kan.. masih gak percaya.. wah anak aku udah kayak gini.. iya.. terus udah apa aja lu kasih.. berarti sekarang lu.. maksudnya.. lu udah bahagianya.. dianya apa aja.. kan.. sekarang udah sukses nih.. nyokap pasti.. iya dia.. tiap minta apa-apa.. ya Alhamdulillah.. bisa aku beliin om.. Jakarta gak sih? dia di Garut.. di Garut.. kenapa lu bawa Jakarta? aku belum nikah.. nanti.. Insya Allah.. pas aku udah nikah.. aku ajak mamaku.. tapi emang pengen lu bawa Jakarta? pengen.. adek-adek lu sekarang lu punya adek? adek punya.. dia.. sekolah di Garut juga.. kan lu bilang berlima waktu itu.. keluarga.. oh berlima itu udah terhitung.. mama.. bapak aku.. abang aku.. adek aku.. berarti abang ada.. adek ada.. adek masih sekolah.. adek kuliah di Bandung.. kuliah di Bandung.. lu biayain dong berarti.. Insya Allah aku yang biayain.. kalau kakak sekarang.. kalau kakak.. di Aceh.. kakak masih di Aceh.. iya di Aceh.. oh.. lagi pesantren deh di Aceh.. lagi pesantren di Aceh.. iya.. oh.. kalau itu udah jarang ketemu lah ya.. berarti ya.. udah jarang ketemu.. kadang video call aja.. terus minta duit.. makanya jarang.. jarang ku angkat video call dia itu.. pujek.. pujek.. eh bro.. tapi.. jadi content creator itu susah gak sih? susah om.. kan banyak orang-orang pengen banget jadi content creator.. karena ngeliat orang-orang sukses jadi content creator.. betul om.. nah.. karena menurut aku susahnya ini om.. kita nih.. sebagai content creator harus.. tiap hari mikir om.. mungkin om juga gitu.. ini buat apa lagi aku besoknya? kalau ada yang kurang kenapa kurang gitu ya? iya.. aku tuh kayak.. serasa dikejar jam tayang gitu om.. om.. aku selalu risih kan.. om.. ini udah hari selasa nih harus posting.. lu tuh posting setiap hari apa sih? aku selasa.. kamis.. seminggu dua kali? seminggu dua kali youtube.. seminggu dua kali dengan.. pengambilan sketsa kayak begitu? iya.. wih gila lu.. makanya pening aku om.. maksudnya kalau ma betty tuh berapa lama ya sekali? dia kalau gak salah seminggu sekali sih.. seminggu sekali kan? iya.. tapi dia ribet sih memang sih.. iya dia ribet.. dia kan jadi 5 orang dia sendiri dan sebagainya.. nah lu seminggu dua kali tuh kekejar? insya Allah kekejar.. alhamdulillah kekejar om.. makanya setiap syuting malamnya kita.. brainstorming lagi.. berarti lu tiap hari dong syuting? setiap hari om.. aku syuting itu gak setiap hari sih.. aku selasa.. eh senin.. Rabu kami syuting.. nah kalau ada iklan iklan tuh.. berarti kugas setiap hari syuting.. oh karena lu harus ngambil.. job lain.. betul om.. nah kalau ada job lain gimana? nah itu aku gak ada liburnya.. misalkan kayak ini kan.. diundang om dedy.. ini jadwal aku syuting.. nah diundur besok.. oh.. jadi ngelanjut terus.. lanjut.. lu pernah capek gak sih? ya pernah loh om.. gak maksud gua pernah bosen gak gitu? bosen selalu.. aku tuh.. bosen om.. sebenarnya.. gak mungkin kan.. jenuh om.. tapi.. ada yang buat aku gak jenuh nih kadang-kadang nih.. baca komentar-komentar penonton aku.. nah itu balikin mood aku lagi kan.. oh.. mantap rupanya aku nih.. gitu-gitu loh.. orang ini senang dengan video-video aku kan.. ada yang gak suka gak tapi? ada aja sih.. kalau gak suka satu dua orang ada aja.. soalnya kan orang tuh kalau bikin konten ya gimana pun.. itu pasti ada jenuhnya gitu kan.. apalagi konten yang dibuat kan.. namanya udah content creator.. pasti konten yang dibuat itu pasti.. temanya tuh itu.. gitu kan.. maksudnya kan.. terus gitu.. mungkin buat penonton suatu yang berbeda.. tapi buat yang ngebuat itu.. kadang-kadang kita kebaca.. kita mau ngebuat apalagi.. apalagi.. apalagi itu.. capek kan.. kadang-kadang seperti itu kan.. iya.. cuman orang-orang gak.. melihat hal seperti itu.. bahwa itu capek gitu.. makanya.. menurut mereka bahwa jadi content creator itu.. adalah pekerjaan yang gampang dan mudah.. iya kadang-kadang juga.. orang nih aku telat posting kan.. misalkan jadwalnya Jumat.. gak aku posting Jumat.. yang aku posting tuh hari Sabtu.. udah maki-maki orang tuh.. mana nih video.. serius.. serius.. kan gak ada otak penonton-penonton dulu.. udah gak bayar ya.. iya udah gak bayar.. protes.. mana video.. video.. gitu-gitulah.. berarti lu tuh sekarang main di Instagram dan di Youtube.. iya betul.. dua-duanya.. Instagram tuh beda sendiri gak.. atau potongan dari Youtube.. kadang aku bikin sketsa yang khusus untuk Instagram.. iya.. satu menit lebih durasinya.. aku posting di IGTV.. iya.. terus untuk durasi panjangnya di Youtube.. beda konten? beda konten.. wah.. satu buat Instagram.. satu buat Youtube.. kadang.. aku posting.. trailer aja gitu.. untuk yang di Youtube.. oh iya iya.. buat lempar ke.. buat lempar kesananya.. betul.. oke.. sekarang lu tau gak ada berapa video buat? wah.. gak ingat aku.. dari Instagram? ribuan ada? seribu ada? gak.. gak ingat aku om.. tapi dari tahun berapa itu? aku.. main.. buat video di Instagram tuh.. dari tahun 2018 awal.. oh.. 2018.. oke.. gua mau nanya sih.. ee.. rasanya.. ee.. rasanya.. megang duit banyak.. dari.. gak punya duit tuh kayak gimana? kayak mimpi ya om.. nah dulu awal-awal kan pasti kaget kan.. wih.. berhasil tuh kayak gimana rasanya? nah.. ayo.. masih kayak mimpi aku aja.. megang gaji pertama aku aja.. gemetar tangan aku.. gaji dari? gaji dari endorsement.. pertama masuk manajemen kan.. udah.. iklan iklan iklan.. semua semuanya.. udah ngiklan.. dalam satu bulan tuh ngiklan.. kan.. bagi.. bagi duit tuh kan.. bagi hasil.. so.. gemetaran aku megang duit.. oh maknanya duit aku banyak kali nih.. beli makan lah.. hari itu belum makan aku.. oke gemetar.. aku beli makan.. aku belum makan.. makanya gemetar.. oh bajingan.. hahaha.. gak masuk nih lah.. aku ngelawa lo om.. masa om gak tau sih.. ya gitu maksudnya.. duit aku nih.. gak.. dulu kan aku gak bisa megang duit banyak.. bukan gak bisa sih.. gak pernah megang.. gak pernah megang duit banyak.. gak pernah.. jadi.. waduh gemetaran aku.. terakhir.. ya udah sering-sering gak.. udah biasa.. gemetaran.. waduh kurang nih.. iya iya iya.. gimana namanya lainnya.. iya betul om.. oke kalo misalnya orang pengen sukses nih.. kayak lu gitu.. misalnya gua.. gua mau jadi content creator sekarang.. mau jadi content creator.. ngapain mereka harusnya sekarang.. iya bikin karya lo om.. ya tapi banyak kan bikin karya.. gak bagus-bagus.. gak berhasil.. banyak.. ya hancur banyak.. sebenernya gak harus bagus.. iya bagus harus.. cuman harus sering lah om.. harus konsisten dia.. jangan.. nah menurut lu.. lebih penting mana? bikin konten bagus.. atau bikin konten sering? aku bikin konten bagus sih.. bukan sering? bukan.. bagus.. tapi konsisten kita.. nge-postingnya.. jadwal-jadwal postingnya itu harus.. konsisten.. jangan bolong? jangan bolong.. ah.. kenapa kalo bolong? ya kalo bolong.. ya gak enak lah.. ya apa.. gak teratur maksudnya.. oh ini gak disiplin nih.. gitu.. ya apa hubungannya.. maksudnya penonton.. tiba-tiba gara-gara lu ada bolong.. terus akhirnya ninggalin lu kan gak mungkin.. ya enggak sih.. maksudnya.. ya biar teratur aja.. gua tau.. gua tau.. maksudnya.. gua pun.. atau gua kalo ngajarin orang pun.. selalu gua ngomong adalah.. kalo sih sen lu tayang harus terus.. 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 tapi pertanyaan orang-orang adalah.. kenapa memang.. kalo misalnya.. gua kadang muncul.. kadang nggak.. kadang muncul.. kenapa? ilang image-nya di masyarakat.. bukan ilang sih.. maksudnya.. ah ini.. payah nih.. content creator ini.. gak serius.. emang masyarakat bisa menilai begitu.. menurut lu? ya kemungkinan begitu.. tapi kalo dia konsisten.. misalkan uploadnya.. seminggu dua kali.. terus-terusan tuh gitu.. mungkin orang tuh nunggu-nunggu.. wah ini konten dia nih.. lama-lama makin banyak gitu ya.. lama-lama.. insya Allah makin banyak.. karena dia nggak pernah bolong.. iya itu menurutku ya om ya.. iya iya iya.. lu pernah nggak bikin konten tapi yang nonton jelek dikit? pernah.. pernah aja sih om.. kalo lu bikin konten tuh sih nonton jelek.. atau nonton dikit.. kotak lu gimana? lu mikirnya apa? iya aku mikirnya.. oh nih orang.. oh nih.. penonton aku ada yang meninggal nih mungkin.. jadi nggak nonton.. nah misalkan.. 1 juta tayangan.. jadi yang nonton 500 ribu.. 500 ribu aja meninggal.. mungkin 500 ribu yang meninggal.. aku gitu.. aku positif om mikirnya.. aku nggak mikir macam-macam kok.. positif aja.. bukan aku mikirnya.. ah.. celek.. ini followers aku nih nggak nonton ini.. nggak mikir gitu aku.. mikirnya positif.. daripada.. maksud nggak nonton gitu ya.. pasti meninggal.. iya.. bener-bener.. luar biasa lu ya.. gitu.. tapi.. pernah nggak ada orang nanya maksudnya gini.. ide lu jadi preman.. ketika lu mengkarakterkan preman.. apakah itu memang lu dulu kayak gitu nggak sih bro? nggak sih om.. kan lu suka berantem katanya.. berantem tuh nggak suka om.. lalu tadi bilang sampai di visum.. sampai dituntut.. mana ada orang yang suka berantem om.. itu tadi lu bilang sampai dituntut.. itu ku bilang.. itu udah terdesak aja.. yang nantangin siapa? ya memang aku dulu yang nantang.. nah itu kan gara-gara lu.. tapi kan aku nggak suka berantem.. dari mana pula Tuhan menciptakan satu manusia.. ku kasih kau sifat suka berantem.. nah kenapa lu nantangin orang itu? karena dia ngeliatin aku terlalu lama.. om misalnya kan sama orang nggak kenal ngeliatin om terlalu lama.. kan ada apa-apa aja tuh orang.. kalau lu sekarang di jalanan diliatin orang terlalu lama.. iya aku.. mikirnya.. oh aku artis.. youtuber.. iya dong.. kalau dulu.. kalau dulu.. mau ngapain nih orang gitu kan? apa nih anaknya.. hei matau.. nah itulah.. oke.. penting nggak kalau misalnya orang nih mau.. mau bikin video atau mau jadi content creator ya.. iya.. penting nggak mereka harus nyetain karakter dulu.. kayaknya penting om.. kayaknya penting.. iya.. tapi bukannya.. lu juga sekarang kalau gua nonton di youtube.. lu ada berapa yang nggak pake karakter preman lagi.. iya kan? malah sering om sekarang.. ha? om nggak pernah nonton youtube lagi.. nonton? tapi kan ada yang udah nggak pake karakter preman kan? ya tapi kan aku punya 2 karakter.. nah iya.. betul.. ojek.. preman.. nah berarti kan kalau ojek nggak pake karakter preman.. oh.. itu juga karakter yang lu buat sebagai tukang ojek.. iya.. betul.. aaah.. jadi aku punya 2 karakter.. ojek.. preman.. oke.. yang lebih menghasilkannya mana? atau sama? dua-duanya.. tapi banyak peminatnya tuh ojek.. lebih peminatnya ojek.. ojek.. karena ojek ini aku kan ekstrim.. jatuh-jatuhan.. yang podrat itu kan? iya betul.. iya lu gua liat lu.. gila video lu bisa kayak begitu.. lu tuh apa sih sebenernya.. emang dulu main akrobat gitu.. nggak om.. nggak mungkin dong orang bisa ngelakuin itu kalau lu nggak belajar dulu.. aku sama sekali nggak belajar om.. aku menang gila sebenernya om.. itu kan jatuh-jatuh beneran bro.. iya.. ya pasti ada belajarnya dong.. nggak ada.. serius.. lu jatuh-jatuh aja gitu.. jatuh-jatuh aja.. ku ikutin aja aku kemana jatuhnya.. aku ku ikutin aja.. jadi aku nggak ada pake teknik.. oh ketika jatuh.. ini aku harus begini.. nggak ada om.. jadi aku ikutin aja.. jatuh-jatuh.. awalnya dari mana.. awalnya gimana lu.. lu.. make up bikin gitu.. nah awalnya kan aku pengen bikin video tuh yang beda om kan.. yang nggak gampang ditiru juga.. jadi akhirnya aku milih.. ya comedy action.. dan nggak pernah cedera.. pernah om.. sering.. sering aku cedera.. tiap syuting makan aku cedera kan.. hah? tiap syuting aku cedera.. misalkan kayak tekilir.. tekilir tuh udah paling sering aku.. tekilir.. panggil tukang pijit.. tapi patah tulang belum pernah.. belum pernah.. jangan lho om ngomong 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 itu.. iya.. cuman jangan disebutin.. siapa tau pengen cobain.. iya.. cuman.. patah tulang libur lah aku syuting.. tapi.. gua.. ketika gua nonton itu.. yang pertama kali gua pikirin adalah.. bahwa lu tuh beneran stuntman gitu.. oh bukan om.. banyak yang mikir tuh.. aku stuntman.. iya kan.. nggak mungkin lu bisa ngakuin kayak gitu bukan stuntman.. aku banyak yang bilang juga.. anak-anak freestyle.. iya.. oh nih ma'il ini anak freestyle motor.. padahal nggak pernah gua belajar-belajar gitu.. nggak pernah gua belajar tentang stuntman.. parkour segala macem.. nggak pernah.. cuman aku menang gila aja lah.. beneran menang gila doang.. iya.. motor sampe lu jatuh-jatuhin tuh cuman gara-gara nekat.. nekat om.. lu gila lo.. iya.. dari lahir aku udah nekat kan.. kalo gara-gara video lu ada yang ngikutin gimana yuk? ada nggak yang begitu? ada sih.. aku liat-liat.. mereka naik motor juga di jatuh-jatuhin.. ya aku sih.. ya kalo bisa jangan.. tapi lu tulis nggak sih? aku selalu tulis.. itu konten 18 plus.. jangan ditiru adegan berbahaya.. gitu-gitu.. nyokap lu nonton nggak youtube lu? nonton.. nonton.. terus.. dia bilang.. jangan ekstrim-ekstrim kali.. ya nama juga nyari duit mak.. ya udah lanjut.. kata mama aku gitu aja.. yang penting duit kata mama aku.. gitu lah.. bro.. nih.. dari sini lu udah terkenal nih.. ma'el.. gua dekat cerita lu.. banyak kan ya.. waktu.. zamannya lu masih sama.. anji.. ya kan.. terus sekarang.. kayaknya lu tuh.. tetep aja ada gitu.. di trending tetep ada.. di trending tetep ada gitu.. sedangkan gua pernah nonton.. contohnya dulu.. Pak Endul ingat ya.. Pak Endul? oh iya.. tau.. ilang kan.. iya.. kan lucu padahal dia itu dulu.. iya betul.. yang bahasa Inggris gitu kan.. iya.. terus ilang kan.. nah.. apa yang bikin dia ilang.. yang bikin lu gak ilang apa ya.. karena aku.. kalo lu bilang kontennya tetep ada.. dia tetep ada loh.. iya.. nah mungkin rejeki badan akulah tuh om ya.. gak tau juga sih ya.. kok bisa tetep ada.. ya.. gak mungkin dong.. pasti ada penjelasan ya kan.. iya mungkin aku punya ciri khas sendiri.. yang orang pengen nonton terus-terusan.. kemungkinan begitu.. nah.. di awal video aku kan.. aku bilang gitu.. gak subscribe.. pecah kepala.. ya dari wadah pecah kepala orang nih.. penting nonton kan.. subscribe.. itu karakter banget loh.. iya bu.. om.. kan beda kita om.. kalo om kan gak maksa orang subscribe kan.. siapa aja bebas mau subscribe mau enggak.. kan.. gak ada kata-kata.. subscribe gak.. gak ada om.. kalo aku tuh kayak gitu.. sengaja aku buat.. ngancam.. karena kan karakter aku preman.. iya.. 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 gitu-gitu lah om.. gak subscribe.. bapak kalian taruhannya.. gitu-gitu lah om.. iya gitu.. tapi mungkin ya.. mereka.. karena.. mungkin.. mereka mikirnya.. wah konten mail ini beda.. ada ekstrimnya.. kadang-kadang.. ada yang bilang aku nih.. barbar.. ada yang ngikutin gak sih? ada aja sih om.. yang ngikutin.. tapi gak jalan ya? tapi gak jalan.. oke.. gitu om.. ya pasti banyak yang ngikutin.. kalo udah bikin gitu.. berhasil satu.. pasti semuanya.. mencoba untuk melakukan hal yang sama.. betul.. ini kan podcast dimana-mana banyak om.. iya.. iya.. siapa yang pertama kali podcast nih? ada studionya banyak kayak begini juga ada.. ada? ditiru semua begini-gini? ada.. siapa om.. aku podcast pertama kali yang aku liat om Deddy nih cuma.. tiba-tiba aku liat.. banyak.. podcast semua.. sebenernya kalo podcast pertama bukan gue.. maksudnya.. tapi biasanya podcast gak di.. gak di youtube-in gitu loh.. iya betul.. terus waktu itu si Radit bikin podcast.. tapi sama dia gak diseriusin gitu kan.. terus gua seriusin beneran gitu.. eh tiba-tiba sekarang banyak sekali.. iya aku liat podcast semua nih.. aneh.. gara-gara om semua aneh nih.. tapi menurut lu ya.. orang bisa tidak.. sukses dengan meniru orang lain? kayaknya enggak om.. enggak ya? enggak.. ya kalo misalkan ada yang niru.. ya tetep jadi niru gitu ya.. orang mirip Deddy Kabuzer ya.. tetep om yang sukses.. tetep om yang diliat orang bukan yang penirunya.. iya sih.. cuman gini.. mael gua tuh masih gak ngerti satu hal gitu.. gimana caranya dari seorang supir.. tadi lu udah jelasin.. tapi ada satu hal yang masih kosong di gue.. gimana caranya dari seorang supir.. bisa ngebuat karakter seperti itu.. mikir om.. aku kan ku seriusin kan.. memang dalam hati aku pengen jadi content creator.. iya.. tapi karakter itu datangnya dari mana.. sampai lu kepikiran.. oke gua mau bikin karakter seperti ini.. gitu.. nah disitu aku nyari dulu kan.. aku buat alur duanya dulu.. aku cari.. situasi komedi mana yang dekat-dekat ini.. misalkan kayak ojek.. aku mikirnya dulu ojek kan pertama kali.. oh ini ojek.. ini kalo cuman komedinya hanya ojek disitu-situ aja.. ini bakalan mati aku nih.. bakalan stuck aku disitu-situ aja.. karena semua orang juga bisa ngelakuin itu.. iya betul.. nah ku buatlah ekstrim.. ku taruh lah ku silipkin.. ini komedi ekstrim ini.. komedi action ini.. ada adegan-adegan ekstrim lah nih ku buat.. jadi baru ya.. iya jadi baru.. jadi orang ngeliatnya.. wah ini gila nih.. gitu-gitulah.. dan.. kemungkinan orang akan lama tuh.. untuk bosannya akan lama.. pasti merindukan.. wah ini.. aksi gila apa lagi yang mail buat ini.. gitu-gitulah om.. kalo orang bosan gimana? kalo orang bosan aku tinggal nyiptain karakter baru lagi om.. bikin lagi karakter baru.. iya.. selama orang nih gak bosan.. aku ya disitu aja dulu.. iya.. iya.. tapi lu udah nyiapin belum? sudah om.. udah kepikiran.. udah kepikiran.. misalkan orang nih bosan.. sepi kan keliatan pas itu sepi konten aku.. aku masukkan lah karakter baru aku.. i see.. berarti beneran pake pemikiran yang.. beneran dipikirin gitu ya.. bukan cuma sembarangan bikin konten doang ya.. betul.. ada timnya gak bro? aku gak ada tim om.. dulu gak ada dong tapi.. dulu gak ada.. berarti lu suksesnya bukan karena ada tim dong.. bukan.. lu suksesnya karena lu sendiri kan.. karena sendiri.. setelah sukses.. agak sulit untuk bikin sendiri.. pake tim.. pake tim.. ya kenapa dulu.. tidak pake tim sukses.. kenapa sekarang sukses harus pake tim.. dulu kan om.. memang aku nih.. gak punya alat.. jadi aku cuma punya kamera.. hape itu hape iphone 5.. nah.. aku gak merahin aku.. buat video itu pake iphone 5.. gambarnya buram.. paling cuma minta-minta tolong kawan aja.. tapi kan di sisi lain aku nih pengen bagus om.. oke.. berarti ingin kontennya berkembang lah ya.. betul.. iya.. pengen bagus.. pengen hasilnya memuaskan.. jadi harus pake tim tuh rasaku.. tapi ini buat yang denger.. harus tau dulu.. kalo kalian mau bikin konten.. atau mulai bikin konten.. oh ini ada orang denger om.. kok kira kita-kira aja ini.. oh gak 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 gak.. yang denger maksudnya.. mungkin.. ini kan.. mungkin.. mungkin ada Agus disana gitu.. mungkin dia yang denger.. bukan orang gak ada yang denger ini mah.. gak ada.. soalnya aku udah buka-buka aibku kan.. gak ada.. gak ada.. aku cuma di podcast Dedika Bujer nih.. kebuka semua nih.. iya.. tapi.. tidak ada yang denger.. panji om ya.. paling tiga.. tiga kan.. tiga.. juta.. tiga juta itu.. banyak loh om.. hmm.. gak lah.. aku udah buka-buka lo aibku disini.. iya.. paling gak.. om kenapa jadi pesulap? eh.. malah pergi.. eh.. eh.. bopak.. tinggal aja aku.. 5..4..3..2..1.. close the door.. tiga.. 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 yang sudah Fruit.. ke- vulkan ke trabalUIay..